Kita beralih ke Probolinggo. Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota membagikan hadiah berupa perangkat ibadah dan buku surat yasin bagi para pengendara motor dan mengajak warga untuk tertib berlalu lintas serta patuh berprotokol kesehatan menjelang bulan suci Ramadan. Beginilah kegiatan Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota berbagi hadiah dan buku yasin bagi pengendara motor yang tertib berlalu lintas dan patuh protokol kesehatan. Kegiatan Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota dinamakan Menpura menjelang bulan Ramadan. Bagi-bagi hadiah oleh petugas ke pengendara motor berupa perangkat ibadah dan buku surat yasin agar para pelanggar sadar apa yang dilakukan itu perbuatan yang salah. Selain itu, bagi pelanggar tetap dikenakan sanksi bila tidak melengkapi surat kendaraan atau tidak memakai helm. Sementara itu bagi pengendara motor yang tertib berlalu lintas dan patuh protokol kesehatan diberikan hadiah berupa kerudung. Seperti Hartini, salah satu pengendara yang taat dan tertib berlalu lintas langsung diberikan hadiah oleh Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP, Roni Faslah. Lebih lanjut, menurut Roni Faslah, kegiatan ini terus dilakukan pada bulan Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan jelang Ramadan ini seperti apa? Kita melakukan kegiat menpura. Menpura ini menjelang puasa Ramadan. Kegiatannya adalah mengedukasi masyarakat tetap progres, tetap menjaga tertib berlalu lintas sehingga nanti bulan puasa masyarakat bisa puasa sampai tutup karena nggak sakit, karena tidak terjadi latar sehingga tutup sampai akhir 30 hari. Dan nanti lebaran, insya Allah, kalau gajah BPKM bisa sehat semuanya, semangat bersama keluarga. Apa yang diberikan kepolisian kepada masyarakat? Yang pertama adalah perudu, kita berikan aplikasi masyarakat yang tertib, peti, dan surat jasin. Pihaknya mengatakan kegiatan menpura menjelang bulan Ramadan diberikan hadiah berupa hijab dan songkok untuk pengendara yang tertib berlalu lintas dan taat protokol kesehatan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota terus melakukan upaya agar masyarakat semua bisa tertib berlalu lintas dengan cara preventif dan primtif dan represif utamanya saat menjelang bulan Ramadan tiba. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto, Madu TV, Mewartakan.